Dara itu doro, makanya anak gadis kita itu disebut dara Artinya wanita itu adalah mempunyai black hole Mempunyai lubang yang nanti akan melahirkan manusia yang di dalam tubuhnya ada roh suci Yang dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan Ini harus pelan-pelan, bahasa kami pelan-pelan di masyarakat dan kembali Karena selama ini kalau kita cermati, kenapa bangsa-bangsa di dunia menjadi sesuatu justru menambah kehancuran Dan doa-doanya sama sekali tidak diterima oleh yang maha kuasa karena alamat dan caranya yang salah Ini kita berikan kepada adik-adik kita Ini oleh karena itu dua roh polo ini perlu kami terangkan Hanya sekedar suatu syarat untuk kembali ke leluhur Sebenarnya dua roh polo dua ini bukan jaman Kenarok Bukan jaman Singosari Meskipun tempatnya di Singosari Kalau kita cermati Kita lihat itu fisiknya seperti baby Seperti bayi Perhatikan tangannya Perhatikan kakinya Lalu memakai jamang tengkorak-tengkorak Lalu disini serimpangnya itu adalah ular Kenapa begitu? Dua roh polo ini dibangun 100 tahun sebelum Masai Adalah generasi kerajaan Sailindra yang ketiga Kerajaan Sailindra yang pertama Tahun pemerintahnya satu orang memerintah pada tahun 1119 sebelum Masai Sampai dengan 701 Masai Beliau bernama Romo Simo Wonokerto Belgeral menjadi Raja Prabu Parikesit Simoludro Beliau-beliau berumur 1100 tahun Mungkin kita bertanya Apa ada manusia umurnya sedikmian banyak Kitab-kitab suci Injil, Al-Quran Juga percaya Bahwa ada orang yang umurnya 1100 tahun kurang lebih Beliau itu adalah orang Islam menyebut Ibrahim Orang Nasrani menyebut Abraham Dari bahasa Jawa kuno yang disebut Berahmana Beliau adalah Raja pertama dinasti Sailindra Setelah beliau diberikan kepada putranya Romo Prabu Baurukso Dipoyono Beliau memberah mana Dan tempatnya tidak jauh dari kita Berada di Gunung Penanggungan Beliau selalu samadi di puncak Namanya Kendali Sada Dan di sana masih tertata dengan cantik dan rapi Oleh karena itu Gunung Penanggungan Lalu menjadi nama Satrio Mungkur Artinya Seorang yang jiwa nasionalis Jiwa Satria Kalau sudah tua Sudah waktunya Untuk memberah mana Bre artinya adalah wahyu Komunikasi manusia Antara semesta alam Atau yang maha kuasa Oleh karena itu Mantra Jawa mengatakan Hong Wilaheng Sekaring Bawonelanggeng Maniing Bumi Isonrawang Isining Jagad Maniing Ati Isonrawang Rosoning Jagad Jadi disinilah Oleh karena itu semua kitab suci juga mengatakan Syarat orang yang beriman Harus percaya dengan adanya gaib Inilah sebabnya di dalam dekorasi ini Kami pasang Suatu peninggalan Yang namanya Alu dan Lumpang Lingga dan Yoni Inilah peradaban Pertama kali Yang disebarkan oleh beliau Keliling dunia Termasuk ke Timur Tengah Oleh karena itu Semua juga mengakui Bahwa beliulah Bapak-bapak yang menyebarkan Agama itu sendiri Oleh karena itu Dengan keyakinan ini Tidak ada alasan Tidak ada alasan satu pun Kita untuk membenci Satu dengan yang lainnya Oleh karena itu Lingga itu adalah Ibu Lingga itu adalah Bapak Dan Yoni itu adalah Ibu Ini yang disebar kemana-mana Kami sudah dua kali Pergi ke Mekah Tapi mohon maaf Jangan memanggil haji Karena kesana itu Sebenarnya berat Di dalam surat An-Anfal Surat ke-8 Ayat 35 Dikatakan Barang siapa Pergi ke Baituloh Dan berdoa-doa keliling Tak ubahnya Dengan orang bersiul Atau bertepuk tangan Mereka kan Kukufur Dan rasakanlah Asap dariku Karena engkau ingkar Kenapa ini Mesti kami sampaikan Kesana tidak ada jeleknya Saya pun kesana Kalau Anda punya duit Silahkan untuk kesana Tapi pulang harus lebih baik Dan ngerti artinya itu Kak Bah Itu bahasa Arab Artinya kubus Tidak ada kaitannya Jelek dan baik Tidak ada kaitannya Surga dan neraka Yang penting adalah Yang menempel Di dalam Ka'bah Yang disebut dengan Hajar Aswad Kalau orang naik haji Disana ada seperti kurungan Di depan Ka'bah Lalu ada gunung kembar Itulah gambaran Seorang ibu Di dalam agama Islam Di dalam agama Kongwuju Di dalam Akteripitaka Di dalam agama Nasrani Semua ibu adalah Satu-satunya Orang yang patut kita sujudi Oleh karena itu sebenarnya Orang pergi ke Mekah Adalah supaya mengerti Bahwa ibu kitalah Yang menjadi utusan yang mahasiswa Untuk melahirkan kita Ini perlu kita berikan pelan-pelan Bahasanya pelan-pelan Kita tidak menyalahkan orang ke sana Tetapi alangkah baiknya Setelah pulang ke sana Negeri ini semakin kokoh Dan semakin baik Jangan sampai uangnya Yang pergi ke sana Sama dengan anggaran belanja negara Tapi pulang malah lebih Kurat karit Dan banyak orang yang korupsi Dan lain sebagainya Berarti ini harus dievoluasi kembali Oleh karena itu Ini adalah lambang Yang terakhir oleh Bung Karno Dikukuhkan sebagai Monas Di Jakarta Monas Ini ada Ada lingga Lalu ada sekimpat Lumpangnya Yoni Ibu Lalu disitu ada jalan Empat Merdeka Utara Merdeka Timur Merdeka Selatan Dan Merdeka Barat Maksudnya Hei negara Pancasila Ada empat keyakinan pokok Yang mereka terhimpun Dalam keyakinan agama Meskipun empat pokok itu Akan menyebar Menjadi beberapa bagian Entoh ada empat dasar Yang pertama adalah Islam Islam apapun tujuamu Satu adalah menuju nilai kemurnian Apimas Sebagaimana Monas yang digemarkan Bung Karno Dibigikan juga orang Hindu Kongwucu Dan lain sebagainya Apapun tujuamu Kamu akan masuk dalam dunia Brahman Keyakinan kepada Yang Witiwesesa Supaya Atman memancar Sebagai titah Yang betul-betul Mulia di muka bumi Demikian juga orang Nasrani Kamu harus berani hidup ini Disalib Artinya disalib ini adalah Supaya dirimu Jasmanimu Tanganmu Tidak akan bergerak Untuk merubah Situasi yang lebih Konyol lagi Kakimu dipaku Supaya kakimu Supaya kakimu tidak arogan Untuk menginjak-nginjak Kemerdekaan orang lain Demikian juga orang yang beragama Buddha Apapun tujuamu Menuju Adi Buddha Yang lebih mulia Dan berbudiluhur Oleh karena itu Inilah yang harus kita Mulai kembali Memasyaratkan Dan kami tidak bisa menyalahkan kepada generasi Karena begitu masuk di dalam Orde Baru Sejak itulah Pancasila itu sudah mulai dikubur Oleh karena itu Bahasanya selalu pelan-pelan Karena Negeri Republik Indonesia itu adalah rumah kita Dimana Orde Baru mengubur Oleh karena itu Hari ini FKPPI Ini sudah Banting setir 180 derajat Yang kebetulan Kami juga diangkat sebagai pinispohnya disana Dengan panglima keliling terus Supaya generasi muda FKPPI Yakin terhadap Pancasila 1 Juni Sebagaimana Bung Karno Menyebarkan Pancasila Dan ini keliling Jawa Timur Terus menerus Bapak Ibu semuanya yang kami hormati Kembali ke Duoropolo tadi itulah Pintu gerbang suatu dinasti Dan pemerintahan pada waktu itu Di bawah Prabu Romo Singorowo Nekerto adalah Noto Negoro pertama Visi dan misinya Yang tertulis dalam Aksara Hono Coroko Ada 20 aksara Oleh karena itu pada waktu pemerintahan itulah Mulai membuat penanggalan Yang dimulai 861 tahun sebelum masai Nanti pemananggalannya Kalau cukup bisa dibagikan Ini yang diperbanyak oleh keluarga Suwakadat Yang diparanporoi oleh Yang Mulia Bapak Sriageng Widadi Yang ada di Bantur sana Selanjutnya Bung Karno itu pernah mengatakan Pancasila ini digali dari budaya bangsa Ribuan tahun yang lalu Ternyata Angka lima ini adalah Angka yang paripurna Angka keselamatan Angka keseimbangan Pada waktu manusia membuat Angka satu sampai dengan sembilan Yang ada di tengah-tengah adalah Angka lima Bahkan menurut penggalian Ki Ageng Sriwidadi Bumi ini Setelah lima kali baru jadi Satu kali gagal Dua kali tidak selesai Tiga kali belum cukup Empat kali juga tidak sempurna Baru yang kelima menjadi sempurna Dan bisa dihuni oleh manusia Tetapi Pada waktu bumi ini masih Sudah sempurna Dan dihuni oleh manusia Disitu hanya ada dua daratan Lalu suatu saat ada bencana besar Yang menenggelamkan benua Atlantik Laut Dasar laut ke permukaan Dan daratan Ambles Orang Jawa menyebut Ambles mumbule bumi Inilah Sejak itulah Bumi kita menjadi Lima Daratan Dan setelah bumi kita menjadi Lima daratan Manusia pun Dibagi menjadi Lima Warna kulit Yang kita panjangkan Di sebelah kiri sana Adalah kulit putih Terima kasih Terima kasih Bumi Tidak Dan Thailand yang dulu waktu pertama kali kita ketemu Datang Tapi beliau saat ini tidak bisa datang Tapi gambarnya ada di sana Dan kita mempunyai persatuan yang namanya Persatuan kebangsaan Nusantara itu terdari dari adat dan spiritual di Asia Tenggara termasuk di Thailand, Tamboja, Malaysia dan lain sebagainya Bapak Ibu semuanya warna kulit lima dan orang Jawa harus menjadi panutan kenapa harus menjadi panutan? karena asal mula kulit lima itu menurut cerita Jawa pertama kali pada waktu manusia akan diletakkan di bumi akan diletakkan di bumi berbentuk seperti placenta itu di dalam buku ini nanti kita utarakan semua dan ini buku yang digali tentang peradaban yang digali oleh Romo Kiyageng Sriwidadi menurut kami sangat rasional dan relevan bahkan pada waktu mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia berkumpul di Citandui dan sering bersama mari kita cermati jangan sampai kita menganalisa bahasa itu tidak masuk akal dan tidak relevan dengan pemikiran kami ambil contoh ini hanya sekedar dimasukkan dalam perasaan pada waktu kita membaca tentang Taman Ferdos atau Taman Eden kehayalan kita bahwa taman itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa disitulah ada Adam Adam butuh teman lalu ada Hawa entah diambil dari rusuk tujuh atau apa dalam pikiran kita bumi dihuni hanya dua orang kenapa mesti ada peraturan apa peraturannya buah kuldi itu jangan dipetik ternyata manusia memetik buah kuldi lalu ada ular masuk katanya jelmaannya iblis katanya tulisan itu lalu Adam memetik diberikan kepada Hawa dua manusia itulah akhirnya memikul beban dosa sekarang sampai dengan kita kami sebagai orang modern yang hidup di abad milenium ketiga dimana pentium dua korduo dan digital sudah ada di tengah-tengah kita kita harus menjemput zaman dengan radikal dan revolusioner dalam pemikiran lalu akhirnya para penispoh kita jak diem semua bertanya kepada yang membuat cerita itu seorang muda bertanya Pak jangan berkayal cerita itu dibuat ribuan tahun yang lalu Bapak bertanya sekarang orangnya sudah tidak tahu dimana inilah kesalahan kita memberitahu tentang Tuhan selama ini akibat pemberitahuan tentang Tuhan di luar tubuh kita sehingga kita sulit mengetahui siapa sebenarnya kita dalam Al-Quran kitab yang terakhir dikatakan hai manusia apabila engkau pengen meminta kepadaku mintalah yang hanya bisa didengar oleh urat nadimu sebab sebenarnya aku tidak jauh dari urat lehermu oleh karena itu kita harus membedakan bisa membedakan antara Tuhan dalam mohon maaf saya meminjam istilah Islam karena kita siang pagi sore diceramai terus tentang budaya itu itu baik tetapi baik tidak akan mandi kalau dia tidak mengerti Timur Tengah kenapa? hancur berhantaan karena cara menghadap Tuhan keliru yang diucapkan benar tapi cara menghadap dan menemui yang keliru dan ini sebelum rame-rame di Mesir sebelum rame-rame di Libya sebelum rame-rame di Yemen di Citandui sudah kami pasang bendera putih merah putih hitam semua bertanya bendera apa Pak Jati? ah tidak tahu pokoknya nanti tahu diri itulah yang kami prediksi bahwa dunia memang akan diperbarui di dalam bahasa orang Islam asadu Allah ilaha illallah dan seterusnya tapi kalimat ini yang penting tiada Tuhan terkecuali Allah Allah adalah Tuhan tetapi Tuhan bukan Allah ini harus dimengerti kalau tidak doanya tidak akan diterima Tuhan jelas tadi di dalam tubuh kita lalu Allah apa? Allah adalah seru sekalian alam yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia tidak akan mungkin kenapa tidak mungkin? karena kita tidak akan bisa mengukur menggambarkan saja tidak bisa kalau kita berjalan di atas bumi masih real sekarang kita di setikan ke timur Bali Lombok Irian Papua Laut Amerika Afrika Sumatera ke setikan lagi masih bisa coba kita kayakan kita lurus ke timur ke utara ke barat tidak akan mungkin itulah Allah seru sekalian dan kita hanya diperkenankan sampai dengan ketuhan itu sendiri akibat kekeliruan ini manusia menjadi sombong dirinya menjadi rusak moralnya menjadi korat karit dan akhirnya menjadi predator yang lebih jahat daripada binatang itu sendiri di dalam agama Islam juga dikatakan ciri-ciri hari kiamat ada dua satu matahari terbeda dari barat dan kedua binatang bisa ngomong seperti manusia matahari terbeda di barat artinya barat memang maju di bidang teknologi tapi coba cermati barat maju teknologi mulai abad ke-18 kenapa? karena 18 adalah revolusi industri yang membuat manusia lebih revolusioner untuk bergerak tetapi ingat termasuk negeri Belanda my special quest membangun kota New York adalah pinjem duit dari negeri Belanda tetapi negeri Belanda sama-sama kerajaan adalah negeri yang paling miskin tapi kenapa Belanda bisa meminjami Amerika untuk membangun kota New York karena Belanda pada waktu itu selama 300 tahun berada di negeri kita ada sisi negatif ada sisi positif sebagai orang spiritual tidak boleh menyalahkan manusia kita hanya bisa menganalisa sejarah sebenarnya sebenarnya hari ini kami mempunyai lukisan lukisan Perdana Menteri Churchill dari Inggris Churchill itu adalah seorang seniman Inggris itu sudah mau terburuk tetapi begitu Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris bangkit lagi menjadi United Kingdom dan Wibawa sampai sekalang Inggris pada waktu raffles memerintah di Indonesia dalam dua tahun berapa lontar yang dibawa ke Inggris 10 ton lontar oleh karena itu orang Eropa saya mengucapkan terima kasih thank you for my question and your country because about from Dutch my temper candi-candi saya menjadi terbangun kembali tepuk tangan kepada candi-candi yang dibangun oleh Belanda pada waktu itu pada waktu itu Borobudur kalau tidak ada raffles kira-kira juga sudah diporak-porandakan perlu dicatat juga kenapa peninggalan-peninggalan itu yang menjadi saya sasaran teroris dan ekstremis-ekstremis karena takut kalau sebenarnya ilmu dari sana itu adalah secuil dari ilmunya leluhur kita oleh karena itu beliau Rasulullah juga mengutakan saudara-saudara apabila engkau ingin menjadi orang yang cerdas dan bijak belajarlah sampai negeri sin yang dimaksud sin itu adalah syilindra karena abad ke-6 di dunia ada dua universitas universitas yang pertama adalah Sriwijaya namanya universitas Dharma Pala dan yang kedua adalah di Kanada yaitu Nalanda di Kanada sana dan inilah pada waktu itu termasuk di Timur Tengah mengirim mahasiswanya setelah lulus diperintahkan rektor untuk membangun negerinya masing-masing demikian juga dari Cina Cina dulu adalah provinsi kita yang ke-13 dan sekarang ada suatu kelompok dari kediri yang dipimpin oleh Romo Susilo berdiri tepuk tangan ini adalah yang yang terus menggiatkan budaya berbahaya dari Jayabaya dari yang Prabu Jayabaya beliau sadar bahwa daratan Kambaluk provinsi kita yang ke-13 bahkan beliau sekarang dengan jiwa raganya untuk membangun kembali semangat Nusantara atau semangat Majapahit ini Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan tanggal 1 Juni adalah merupakan jawaban suatu pemikiran baru karena di dunia ini sudah menganut dua pemikiran usang yang akan ditinggalkan zaman pikiran usang pertama adalah kapitalisme kapitalisme itu di zaman agama termasuk Islam disebut kaum penyembah berhala oleh karena itu kalau belajar itu harus betul-betul mengerti agama itu teori politik ribuan tahun yang lalu oleh karena itu adalah istilah wahyu dan istilah nabi adalah kepemimpinan oleh karena itu Al-Quran adalah kitab terakhir dan nabi Muhammad nabi terakhir artinya sistem pendidikan seperti itu atau kepemimpinan seperti itu sudah waktunya untuk direlevansikan kembali meskipun semua kitab-kitab suci itu benar tidak ada kitab satu pun kitab suci yang jelek semua yang baik oleh karena itu begitu masuk ke tanah jawa semua orang jawa bisa menerima bangsa Indonesia bisa menerima karena bangsa Indonesia itu bangsa yang benih bangsa yang ngerti apalagi itu ajaran kebaikan oleh karena itu harus bisa membedakan arti agama dan arti spiritual apa yang digendak oleh kitab suci Al-Quran Tripitaka Tauret Injil Jabur tidak tidak pernah mengelompok ngelompokkan manusia karena semua kitab suci untuk umat manusia tetapi akan menjadi kelompok dan golongan kalau itu hanya diakini oleh sempalan sempalan dari itu di negara Pancasila tidak akan menyalahkan sempalan karena kekuatan manusia untuk menjangkau sama hidup tidak bisa disamakan oleh karena itu Pancasila harus mengayomi dengan catatan agama jangan sombong dan lebih sombong dari Pancasila tidak boleh pada waktu dulu orang Jawa percaya bahwa istri empat setelah enam ribu tahun sebelum Masyai Mahmati pernah meledak gunung-gunung meletus semua kehidupan di daratan habis total tapi konspensi logis dari hukum semesta alam placenta itu tetap berputar-putar di dalam cerita wayang ini lahirnya Bima adalah lahirnya Eyang Badranaya sendiri Eyang Semar bagi orang Thailand bagi kerajaan Thailand sosok tubuh ini juga dianggap sosok leluhur yang sampai sekarang dimuliakan maka dari itu Semar itu bentuknya seperti ini artinya manusia mikrokosmos semua masuk tetapi raut mukanya adalah raut muka manusia kalau togok ini mulutnya besar ininya gede artinya bumi apa saja masuk oleh karena itu kita rekan-rekan jangan sampai memakai istilah sedekah bumi itu tidak sopan wong bumi kok disedekai seakan-akan kita itu lebih kaya dari bumi padahal kita minum minta bumi kita biji-bijian memakan minta bumi kita kadang-kadang cici dipendam di bumi begitu mulia bumi ini kenapa mesti kita tidak sopan terhadap bumi oleh karena itu saya salut kepada rekan-rekan saya Hindu begitu nebang pohon satu harus menanam tiga karena pohon yang urum-urumnya sepuluh tahun tidak mungkin bisa sebegitu saja besar dalam sekian hari norma-norma Hindu ini dulu bukan agama perilaku orang di sekitar Sungai Indus oleh karena itu Profesor Dr. Abel Sebastian seorang ahli sejarah dan arkeolog dari Jerman begitu terngiang-ngiang terhadap bangsa Indonesia bangsa yang hidup di ujung Sungai Indus itu nanti kalau bangsa ini bangkit orang sedunia tidak ada yang mengalahkan karena disinilah peradaban itu dimulai disini ada gambarnya gatut kaca saya pernah ngomong banyak dengan wakil presiden dari India namanya Jaising yang pada waktu ada di di Gamah sana orang India saya tanya tentang Weda bayangannya seperti orang Arab tahu tentang Al-Quran ternyata yang tahu Al-Quran itu justru orang yang ada disini yang tahu Weda justru orang yang ada disini bayangannya orang India sosok manusia itu ada sebenarnya tidak itu adalah kidong agong dari begawan Walmiki katanya alih sejarah Eropa hidup di India sebelah timur sini dulu namanya India Belanda laut kita laut India jadi begawan Walmiki di India timur itu bukan di Bangladesh atau Lahore atau Madras artinya adalah di ini Indus Island Indus itu sungai Indus Island itu pulau dari seperti Sidoarjonya kali berantas kita itu inilah asal mula nama Indonesia setelah tiga itu digali lalu religi menjadi ketuhanan yang maizah manusiawi menjadi sosio nasionalisme ini adalah nasional ciri khas Indonesia nasionalisme banyak teori dari renan dari ini dari itu tapi nasionalisme yang berperi kemanusiaan hanya Indonesia oleh karena itu di sini juga dikatakan negara di dunia yang bertuhan hanya Indonesia pada waktu proklamasi 17 Agustus 45 Arab Saudi belum negara bertuhan disana adalah negara monarki absolut monarki absolut monarki itu kerajaan absolut itu adalah otoriter hanya saja memakai kitab Al-Quran sebagai hukum dasar tetapi kalau kita baca Al-Quran arti demokrasi adalah hai manusia kau keciptakan dari di muka bumi peliharalah bumi itu untuk kau dan anak keturunanmu artinya dari umat oleh umat untuk umat jangan sampai bangsa kita generasi kita hidup seperti itu hidup untuk mengelola ini harus penuh dengan keberanian giagah berkasa penuh dengan keikhlasan karena hanya tinggal detik detik waktu saja alam ini akan berubah secara frontal bila perlu kita tanamkan di dalam tubuh kita ayo saudara-saudara mulai sabang sampai dengan merauke kita rentangkan tangan kita sebagai rentangan binika tunggalika kita cengkeramkan kaki kita seperti mana kaki binika tika binika tunggalika eka praptaika nusantara tanhana dan mamangrua binika tunggalika bila perluku yang muda ayo buka danamu dan ini harus saudara-saudara khususnya yang muda-muda karena kita sudah amat terlambat negeri ini sebenarnya berkali-kali kami katakan sudah tidak bisa dikatakan negeri Pancasila tadi betul artinya 1 Juni Mukaddimah dan Undang-Undang Dasar itu satu paket 1 Juni itu adalah universal untuk umat manusia yang tertera di dalam perisei Garuda Pancasila Bintang Ketuhanan Yang Maisa Banteng Kebangsaan Ringin Kemanusiaan Rantai Kerakyatan dan Padikapas adalah Keadilan Sosial peringatan 1 Juni adalah harus membaca itu karena ini untuk dunia untuk orang Arab baik untuk orang Amerika baik untuk orang Arab baik orang Eropa baik untuk orang Cina baik ada pun untuk bangsa Indonesia seperti yang tertulis dalam Mukaddimah karena itulah karakter Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu semua penjajahan di maapak bumi ini harus dimusnahkan dan dihancurkan karena berlawanan dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan dengan rahmat Tuhan Yang Maisa itulah suatu fondamen sehingga untuk menjaga negeri ini mulai lautnya mulai puluhnya harus dijaga dengan undang-undang dasar dan mereka sudah bisa maju sekian langkah ingat timur-timur sudah lepas dari kita mereka politikus di blok barat khususnya di Amerika yang diperjuangkan seorang senator yang namanya Leo dari negara bagian Ukiana sudah masuk ke dalam jurnal Senat Amerika bahwa yang dimaksud Indonesia adalah Jawa Bali Lombok dan sebagian Nusa Tenggara Barat Sumatera Kalimantan akan masuk menjadi rumpun Melayu dan Nusa Tenggara Timur Irian Sulawesi Ternate rumpun Melanesia itulah sebabnya Miss Sargent yang akan kawin dengan Obahoro kami terus menulis di surat kabar harus dipisahkan perkawinan itu karena mereka akan menanamkan pikiran-pikiran bahwa orang sana dijajah orang Jawa dan lain sebagainya Bung Karno memberi nama Irian tidak sebarangan Irian itu artinya itu adalah berkembang rotu sinar halus atau wujud real kehidupan no to end sigma Irian adalah sinar halus yang bercahaya yang tidak akan berhenti itu harus dimuliakan supaya kembali ke Ibu Pertiwi kita tetapi mereka sudah bisa melepas timur-timur lewat kelalean kita lewat kesemberonoan pemimpin kita dan lewat kebelingernya pemimpin kita oleh karena itu mereka sekarang tidak membuat satu segitiga permuda antara Tokyo Timur Leste dan Washington tujuannya apa mereka membuat satu konsep sekarang dunia sudah kelabaan dengan perubahan alam Eropa ekosistemnya dan ekonominya sudah terpuruk mereka hanya mengandalkan Asia dan sejak tauret jabur dan sampai dengan Al-Quran jelas sekali bahwa negeri kita itu adalah negeri surga yang harus kita jaga sebagaimana lelur kita seriwijaya menjaga suatu kehidupan dan kita tidak anti terhadap siapa-siapa nasionalisme Bung Karno adalah nasionalisme yang bersifat kemanusiaan dan